Intro Guna mengungkapkan penyebab kecelakaan maut yang terjadi di ruas manukwari pegunungan Arfak. Direktorat lalu lintas Polda, Papua Barat menggelar rekonstruksi kecelakaan. Rekonstruksi kecelakaan tersebut dilakukan 3 hari pasca kejadian dengan menggunakan alat trafik eksiden analisis atau TTA. Penggunaan alat TTA ini untuk mengetahui informasi kronologi kejadian, pola kejadian, informasi teknis, serta kondisi infrastruktur di sekitar lokasi kecelakaan. Direktur lalu lintas Polda, Papua Barat, Kombespol Raidian Kokrosono menjelaskan dari hasil rekonstruksi yang dilakukan semakin menguatkan laporan awal bahwa kecelakaan maut di ruas jalan manukwari pegunungan Arfak adalah faktor kelebihan beban dan minimnya kecakapan pengemudi. Sementara hasil rekonstruksi dengan alat TTA masih harus diolah dan baru bisa diketahui dalam waktu 1-2 hari ke depan. Kejadian kecelakaan ini disebabkan oleh overloading. Jadi di dalam satu truk yang terlibat kecelakaan tersebut yang tidak boleh, seharusnya tidak boleh diangkut manusia. Diangkut oleh manusia dengan menambah 34 orang di atasnya, ini terjadinya overloading. Ketua Subkomite LLAJ Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT Ahmad Wildar menjelaskan, kondisi geometrik jalan pada lokasi terjadi kecelakaan maut tersebut berbukit dengan perbedaan ketinggian dalam jarak 7 km saja sudah mencapai 750 meter. Selain itu, di titik terjadinya kecelakaan cukup ekstrim. Dengan gradien jalan mencapai 48 persen, sehingga menyebabkan laju kendaraan semakin tinggi akibat terdorong gravitasi bumi. Ahmad Wildan mengingatkan dengan kondisi jalan seperti itu perlunya mitigasi kecelakaan dan edukasi kepada para pengemudi untuk memperhatikan batas maksimal muatan kendaraan. Penggunaan gigi perseneling rendah mengutamakan penggunaan engine brake ketimbang service brake. Dan nanti salah satu rekomendasi kami juga kami akan minta kepada PPTD, PPTD Papua untuk melakukan edukasi kepada para pengemudi ini. Pengemudi-pengemudi Hilux, pengemudi truk di sini itu harus paham cara pengemudi jalan menurun kayak apa. Harus menggunakan engine brake, jadi jangan menggunakan service brake. Service brake itu berbasis gesekan soalnya. Jadi ketika dia bergesekan, maka dia resiko blongnya tinggi. Matanya berlebihan, tua menggunakan gigi tinggi. Sehingga apa? Gaya dorongnya besar sekali. Ketika pengemudi mencoba ngerem berkali-kali, maka akan terjadi panas. Diketahui lokasi terjadinya kecelakaan maut di ruas jalan Manokwari, Pegunungan Arfak terlihat tidak ada rambu-rambu lalu lintas sebagai penunjuk maupun pengarah bagi para pengemudi. Juga tidak adanya pagar pelindung pada sisi jalan. Rekonstruksi kecelakaan maut berlangsung lebih kurang 4 jam dengan melibatkan Satuan Lalu Lintas Polres Manokwari, Komite Nasional Keselamatan Transportasi, Balai Pengelola Transportasi Darat, Wilayah 14, Papua dan Papua Barat.